Intro Eh kalian kok pake botol plastik sih kenapa gak bawa dari rumah aja? Iya soalnya ribet Loh padahal botol kalau kita bawa botol dari rumah itu lebih praktis dan lebih sehat untuk kita dan lingkungan Tapi ribet kan? Iya tapi ribet Tapi kan itu aman mas apa lingkungan sama kalian juga? Terlihat dari cuplikan video sebelumnya Banyak sekali anak yang tidak berpikir betapa pentingnya kesadaran untuk mengurangi sampah plastik Mereka hanya bergantung pada pola pikir tidak mau ribet Daripada memikirkan dampak sampah plastik bagi masa depan Taukah kalian sampah plastik terutama gelas dan botol berpotensi menjadi polutan dan ancaman bagi kerusakan lingkungan? Bukan hanya itu, sampah plastik juga berdampak buruk bagi ekosistem dan manusia Karena tidak dapat terurai sempurna Jadi sekarang, seberapa penting sih dampak dari pengurangan pemakaian kemasan sekali pakai? Kalau tanggapan saya itu sih bagus Soalnya kemasan itu kayak tadi pertanyaannya kan sekali pakai Daripada kita bawa kemasan sekali pakai, mending kita bawa bekal dari rumah saja Soalnya bisa mengurangi sampah di lingkungan kita dan sekali pakai Kalau kita menggunakan sampah sekali pakai, kan otomatis dibuang Jadi baguslah untuk tindakan masyarakat untuk mengurangi kemasan sekali pakai Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Semakin banyak kayak pemanasan global kan Jadi kita sebagai pelajar juga harus menguranginya dengan kayak membawa bekal dari rumah untuk menjaga lingkungan di sekitar kita Nah, jadi kita sebagai pelajar harus tahu dampak dari sampah plastik bagi bumi kita Selain dampak bagi lingkungan Apa sih dampak dari pengurangan sampah plastik bagi masyarakat sekitar? Tentunya sangat membantu Ya itu tadi, kalau menurut saya itu dapat mengurangi sampah plastik Juga dapat, apa ya Ya intinya pengurangan sampah plastik itu akan berkurang lebih cepat Jika masyarakat itu dapat menggunakan bekal-bekal yang di bawah dari rumah Karena kan tentu saja tempatnya tadi tidak dibuang sih Kira-kira kalau orang-orang masih pakai pola pikir ribet Bawa bekal dari rumah Bawa minum dari rumah Emang sih kalau dipikir ribet banget Tapi, kalau kita nggak mengurangi sampah plastik dari sekarang Apa yang akan terjadi di masa depan nanti? Menurut saya itu bakal merusak lingkungan Terus dampak meningkatkan kayak lapisan ozon kita itu semakin pemanas Dan pemanasan global juga tentunya Dampaknya sangat besar ya Contohnya saja banjir Banjir akan terjadi begitu mudah Karena sampah plastik itu terurainya lama Dan sangat mudah untuk menyumbat selokan atau sungai Nggak pengen kan lingkungan kita rusak karena sampah plastik Terutama gelas dan botol Maka dari itu, untuk mengatasinya Kita seharusnya memilih menggunakan tumbler atau bekal sendiri dari rumah Dengan ini, tanpa kita sadari Kita sudah melakukan misi reduce dan reuse Mengurangi sampah plastik dan memilih barang yang bisa digunakan ulang Dan ramah bagi lingkungan Namun, ketika menemukan sampah plastik Sebaiknya melakukan recycle atau menuruh ulang dengan estetik Agar apa? Agar dapat digunakan lagi dan mencegah terjadinya polutan Ngomongin soal recycle Kalian tahu nggak sih Kalau sampah botol plastik bisa kita ubah menjadi gelang secantik ini? Nah, kalian pasti bingung Mana letak dari recyclenya Sini aku tunjukin Salah satu bagian dari monti gelang ini Kita dapatkan dari membakar botol plastik bekas Tapi, hasilnya nggak kelihatan kan Kalau dari sampah bekas Selain jadi barang seindah ini Recycle juga dapat kita jadikan sarana untuk meraih cuan loh Sekian video dari kami Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!